Batik terasal dari dua kata bahasa Jawa, yaitu amba dan titik. Amba artinya ruas atau lebar, jadi batik artinya menggambar atau mengukis motif di kain yang lebar. Dahulu, yang memakai batik hanya keluarga kerajaan saja loh teman-teman, tapi sekarang batik bisa digunakan oleh siapapun. UNESCO menetapkan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Setiap tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Jadi teman-teman jangan lupa memakai batik ya. Dadah!